...maksimalkan untuk penggunaannya. Yang kedua, kita juga meningkatkan pendanaan pembiayaan fiskal yang dalam denominasi forex. Karena Gubernur BI selalu meminta bahwa pemerintah bisa menghasilkan atau bisa mendapatkan sumber pendanaan luar negeri dalam bentuk forex karena kebutuhan untuk menjaga cadangan divisa. Selain pemerintah sendiri juga harus membayar baik kebutuhan-kebutuhan forex seperti pembayaran hutang dan pembayaran-pembayaran yang sifatnya adalah denominasi dolar atau forex yang lain. Jadi dalam hal ini kami juga memaksimalkan line of borrowing yang berasal dari lembaga-lembaga bilateral dan multilateral. Saat ini alhamdulillah kita bisa mendapatkan hampir lebih dari 7,5 bilion USD. Ini jauh lebih tinggi dari yang tadinya diperkirakan hanya di sekitar 5 sampai 5,5 bilion USD. Kita juga akan melakukan issuance dalam bentuk bonds luar negeri seperti yang kemarin kita keluarkan 4,3 bilion pada situasi yang cukup kecil window of opportunity-nya. Nah itu sangat membantu BI karena cadangan divisa yang waktu itu sudah menurun dari 130 bilion menjadi hanya 124. Dengan adanya 4 bilion dari kami itu bisa meningkatkan cadangan divisa secara langsung. Dan tentu itu juga dipakai oleh pemerintah termasuk untuk pembayaran hutang luar negeri kita. Jadi secara jelas dalam hal ini kebijakan fiskal akan terus dilakukan secara hati-hati meskipun kondisinya luar biasa berat. Dan kami tetap menjaga komposisi dari pinjaman kita. Dari luar negeri memang suku bunganya rendah tapi kita juga harus hati-hati dari sisi volatilitas nilai tukar. Juga ketergantungan kita terhadap para bondholders luar negeri akan menimbulkan vulnerabilitas apabila balance of payment kita terutama dari current account-nya masih mengalami defisit yang di atas rata-rata negara tetangga kita. Ini selalu memposisikan Indonesia dalam situasi yang tidak terlalu baik. Jadi ketahanan meraca pembayaran cadangan defisa memang salah satu yang menyebabkan kenapa Indonesia dianggap memiliki persepsi resiko meskipun kebijakan fiskalnya dijaga secara hati-hati. Kesembilan mengenai asumsi SPN dalam hal ini dengan adanya COVID-19, apakah suku bunganya? Karena kalau sekarang dibahas masih ada agenda lain yang harus kita selesaikan hari ini. Itu saja Pak Ketua. Baik, silakan Pak Supri, silakan. Supri, apa Ketua? Ya, Pak Supri, silakan. Ya, terima kasih Ketua. Saya selalu menyampaikan dan selalu mengingatkan mohon BI dengan keuangan. Saya akan selalu pruden, tata kelola yang baik, kemudian akuntabel. Karena kemarin kan sudah disampaikan kepada BPK. Saya juga mendengarkan bahwa BPK itu konfirmasi masih bersifat ini. Belum pas dalam kebijakan ini, kebijakan masalah-masalah 27 itu. Pasal 27 itu, maka kita benar, kata Pak Amir tadi, saya setuju, kita mendengarkan dulu apa yang akan disampaikan oleh BPK. Karena memang diatur dalam pasal 19 ini, ya, BI bisa membeli di pasar perdana untuk pendanaan bagi pemerintah. Nah, itu artinya pendanaan bagi pemerintah itu apa? Di sini dijelaskan di ayat 2-nya. Jadi saya kira clear, cuma tadi yang disampaikan sama teman-teman sering depen, Bu. Karena memang terlalu tinggi. Nah, sering depennya ini akan digunakan untuk apa nantinya kalau pemerintah mengeluarkan sun dengan bunga yang kira-kira mungkin jangan sampai 7,8 atau 7,9 tadi yang disampaikan oleh Pak Pes Bakun. Bisa direndahkan di berapa sering depen yang pas, gitu loh. Berapa biaya pemulaan ekonomi nasional yang sudah dihitung bersama, itu kan akan selalu berkembang, ya. Karena terus terang aja, COVID ini memang diperkirakan sampai September. Padahal bulan Juni ini juga dengan cepat ini perekonomian bisa apa? Bisa jatuh, gitu loh. Jadi memang benar-benar koordinasi antara Kementerian Keuangan dengan Bank Indonesia ini harus terus-terus dilakukan. Dan memang ini perlu rapat khusus ketua. Khusus masalah below the line, masalah below the line-nya ini. Berapa sih jumlah sebenarnya ini kan terus berkembang? Biaya penanganan COVID ini akan selalu berkembang. Biaya sosialnya berkembang, biaya pemulihan ekonominya berkembang, terus akan berkembang. Dan juga saya katakan, ya mungkin Menteri Keuangan kemarin sudah menyampaikan, dengan Perpres nomor 54 tahun 2020 itu jelas, gitu loh, dengan skenario berat. Padahal belum tentu itu 2,3 persen. Mungkin juga bisa nanti. Kalau misalnya ini dalam konteks sangat berbahaya, bisa ada. Yang disamakan oleh Ibu Menteri Keuangan, ya kan dengan skenario sangat berat. Perkembangan ekonomi kita main negatif 0,4 persen. Mungkin juga bisa main 2,6 persen. Mungkin juga bisa negatif 3,6 persen berdasarkan perkiraan dari World Bank, gitu loh. Jadi menurut saya, ini perkembangan ini yang memang kita akan perlu rapat. Jadi jangan terkesa-kesa kita mengambil keputusan-keputusan yang sangat berani, sehingga kita harus bicara juga sama BPK. Karena BPK diberikan ruang sama Undang-Undang Dasar untuk melakukan pemeriksaan, gitu loh. Jadi nggak bisa juga BPK kemudian tidak melakukan apa-apa loh. Ini tetap BPK akan melaksanakan tugasnya dengan baik untuk melakukan ini, gitu. Saya kira itu aja, Mbak Tua. Terima kasih, Mbak Subri.